Untuknya seperti apa. Kemudian kita akan membahas kenapa digital business model itu makin berkembang. Apa yang membuat dia dibutuhkan seperti sekarang. Kemudian kita akan lihat tools atau perangkat apa yang digunakan di dalam digital business model. Dan kita akan juga membahas sedikit contoh kasus digital business model dalam perusahaan keteknikan atau engineering seperti itu. Saya akan mulai dengan satu slide yang berisikan ilustrasi seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat ada sikat gigi, ada pisau cukur. Sekarang pertanyaannya, kalau Bapak Ibu lihat sikat gigi atau pisau cukur itu adalah produk yang sama sekali 100% manual. Tidak ada unsur digitalisasi sedikitpun di dalamnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana mendigitalkan sebuah sikat gigi dan pisau cukur? Dia tidak bisa digabung. Sikat gigi, sikat gigi, pisau cukur, pisau cukur. Jadi kita tidak akan berbicara bagaimana caranya menggabungkan dua produk ini menjadi satu produk. Satu di ujungnya sikat gigi, satu lagi di ujungnya pisau cukur. Bukan seperti itu. Tapi kita akan berbicara bagaimana mendigitalkan bisnis model sebuah sikat gigi dan pisau cukur. Bagi kita mungkin yang masih terbayang, sikat gigi ataupun pisau cukur itu sebagaimana halnya yang manual yang kita bisa lakukan. Sikat gigi, kita beli sikat gigi merek apapun, Pepsoden kah, Formula kah, Oralbi kah, dan sebagainya, itu kemudian kita berikan di atasnya, kita oleskan pasta gigi dan kita sikat gigi. Demikian juga pisau cukur. Sebagaimana yang Bapak-Ibu lihat di sebelah ini, di pojok kanan atas. Pisau cukur sangat manual selama ini kita ketahui. Cuma seiring dengan perkembangan teknologi, seiring dengan perkembangan digitalisasi di dalam produk, tentunya konsumen juga menuntut sebuah perubahan produk yang mengiringi teknologi yang berkembang tersebut. Sehingga bisa jadi produk pisau cukur maupun sikat gigi itu bentuknya akan seperti ini. Bapak-Ibu bisa lihat yang di bawah, di tengah, itu adalah sikat gigi. Yang di kanan atas itu adalah pisau cukur. Pisau cukur merek Philips, sikat gigi merek Colgate. Seperti ini, saya sebut nama saja. Nah, pertanyaan kita tentunya, kenapa sih produk digital seperti ini ada? Apa yang membuat produk digital ini ada? Buat Bapak-Bapak yang belum pernah bercukur dengan cukuran digital, biasanya punya Philips ya. Mungkin Bapak-Bapak belum pernah terbayang bahwa ada pisau dan mata cukur yang secara digital bisa mencukur jenggot, jambang, dan sebagainya. Kalau sikat gigi, Bapak-Ibu sudah pernah tahu lah. Karena di Indonesia sudah mulai banyak yang menggunakannya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih produk ini ada? Kenapa produk-produk yang mengarah ke digitalisasi ini ada? Itu tidak lain, tidak bukan, karena perkembangan teknologi, terutama teknologi digital, yang membuat konsumen juga menuntut perusahaan agar berubah, agar merubah produknya, agar mengembangkan produknya ke arah produk-produk yang sifatnya padat dengan digitalisasi. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, produknya sudah ada, lantas bagaimana membuatkan bisnis modelnya? Nah, ini yang akan kita bahas nanti dengan dalam satu bagian sub-bagian khusus di dalam perkulian ini, yang membahas tentang tipe atau bentuk digital bisnis model, seperti apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Nah, Bapak-Ibu di konsentrasi strategik, pasti harus berpikir tentang ini. Baik, saya bisa bilang, baik Bapak-Ibu aktifnya di organisasi private, swasta, perusahaan, atau aktifnya di organisasi publik, institusi pelayanan masyarakat, institusi pelayanan publik, dinas-dinas, lembaga-lembaga, kemudian kenagarian, dan sebagainya. Nah, apa yang menjadi target saya di dalam perkulian ini secara spesifik? Saya ingin membawa perubahan mindset Bapak-Ibu. Bahwa program atau proses digitalisasi dalam produk baik barang maupun jasa itu, itu tidak bisa terelakkan. Dan pemilik barang maupun jasa, itu sama sekali sekarang tidak bisa menghindarkan diri untuk berpikir dan berpikir terus bagaimana membawa produk saya, layanan saya ke arah digitalisasi. Dengan demikian, Bapak-Ibu, kalau kita lihat, kita bisa memahami sekarang bahwa tipe produk yang dihasilkan oleh sebuah bisnis, sebuah bisnis sebagai entitas, sebagai sebuah institusi, itu harus dapat berkembang sesuai dengan state of the art atau perkembangan teknologi terkini. Salah satunya adalah dalam bentuk digitalisasi. Bapak-Ibu, sederhana sekali contohnya. Digitalisasi di dalam perusahaan, di dalam institusi Bapak-Ibu, Bapak-Ibu kalau selama ini terbiasa melihat jam dinding itu adalah jam dinding yang manual, sekarang Bapak-Ibu bisa melihat jam yang sudah menggunakan digitalisasi. Itu dalam taraf yang sangat-sangat sederhana dan kasat mata, kita bisa lihat. Dalam hal perusahaan, jelas bahwa makin berkembangnya model bisnis, dari yang bersifat analog maupun atau manual, menuju ke arah penggunaan komponen digital. Bapak-Ibu kalau dulu mungkin pergi berbelanja, harus membeli sesuatu, harus ke gerai, harus ke outlet, harus ketemu sama orangnya transaksi manual. Tapi kalau sekarang Bapak-Ibu bisa lakukan online order. Bapak-Ibu kalau capek keluar, nggak usah pergi ke KFC, nggak usah pergi ke Pizza Hut, pakai online order saja. Itu adalah contoh betapa model bisnis berubah atau berkembang dia, shifting dia, dari model bisnis, dari bisnis yang dilakukan secara analog atau manual, menuju ke penggunaan komponen digital. Dengan memanfaatkan teknologi. Nah jadinya apa Bapak-Ibu? Otomatis digital bisnis itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan oleh sebuah bisnis. Oleh setiap organisasi. Sebut aja sekarang Bapak-Ibu berada di institusi apa saja. Mau di perusahaan, mau di organisasi masa, mau di instansi publik, mau di sekolah, mau di kenagarian, mau di lembaga, mau di bermacam tempat, yang namanya penggunaan digitalisasi, dengan basic teknologi tadi, itu merupakan sebuah hal yang tidak dapat dielakkan. Nah, faktanya menunjukkan bahwa semakin banyak organisasi yang terpapar, arti terpapar itu dalam arti yang positif, terpapar untuk menggunakan digitalisasi tadi. Bagaimana dia bisa mengadopsi penggunaan digitalisasi di dalam proses operasional. Misalnya saja Bapak-Ibu, saya yakin bagi Bapak-Ibu yang bekerja di institusi layanan publik, sudah terbiasa sekarang melakukan e-filing atau pengarsipan secara elektronis yang menggunakan digitalisasi. Bapak-Ibu pasti sudah terbiasa sekarang menggunakan aplikasi atau software untuk menunjang pekerjaan Bapak-Ibu. Kalau saya misalnya, contohnya saya, saya naik pangkat harus pakai aplikasi, mengisi aplikasinya, menggunakan software-nya. Saya akan mengajukan remunerasi saya sebagai dosen atas kinerja berlebih. Kalau di ASN mungkin namanya tunjangan kinerja. itu pasti akan menggunakan software atau aplikasi seperti itu. Banyak lagi penggunaan teknologi dan digitalisasi di dalam kehidupan. Contohnya Tesla, mobil listrik, dengan berbagai teknologinya. Kalau Tesla itu Bapak-Ibu bisa dikatakan dia memiliki auto driver. Sehingga Bapak-Ibu kalau nyetir, nggak perlu pakai setirnya, dia bisa mengetahui kemana arah Bapak-Ibu. Yang penting koordinatnya dimasukkan. Pisau cukur, kita sudah lihat. Alat masak, Bapak-Ibu. Contoh sederhana alat masak itu, Bapak-Ibu, coba lihat rice cooker, coba lihat magic jar. Sudah mulai ada, sudah banyak magic jar yang menggunakan teknologi digitalisasi. Berapa jam di setel untuk masaknya, berapa tingkat kelembutan nasinya bisa diatur. Kalau Bapak-Ibu lihat peralatan rumah tangga, mesin cuci, sudah sangat berkembang dari sebuah bisnis yang sifatnya manual atau analog ke arah digitalisasi. Kulkas juga demikian. Kalau Bapak-Ibu lihat jalan-jalan di Padang itu, yang lengkap itu, Bapak-Ibu bisa lihat di Transmart, Bapak-Ibu bisa lihat di SJS Plaza. Sekarang sudah sangat banyak teknologi digital yang digunakan oleh kulkas, oleh lemari pendingin yang bisa mengatur suhunya sendiri. Orang yang memiliki kulkas bisa mengatur suhunya secara digital, suhu di dalam kulkas secara digital. Kalau dulu kita cuma terima saja, ya sudah segitu suhunya sekarang jadilah es, jadilah dia bisa mengawetkan makanan. Tapi sekarang sudah bisa diatur secara digital. Hal-hal demikian, semakin lama, semakin tidak akan bisa kita elakkan. Bapak-Ibu yang sebelumnya pakai sepeda motor, naik sepeda motor, jalan, sepeda motornya, speedometernya, masih speedometer manual yang pakai jarum-jarum itu. Sekarang speedometer motor tidak lagi pakai jarum, tapi sudah pakai digitalisasi. kecepatan sudah dilihat dengan perubahan angka-angka digital. Jadi 5, 10, dan seterusnya, dan seterusnya, untuk menandakan kecepatan Bapak. Itu memperlihatkan bagaimana teknologi melalui digitalisasi akan semakin lama, semakin menguasai kita, sehingga dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen, kita mesti mengadopsi perkembangan teknologi digitalisasi ini sebagai salah satu unsur daya saya. Jadi Bapak-Ibu, lantas digital bisnis model itu apa sebenarnya? Jadi kalau kita kembali ke pemahaman bisnis model, yang bisnis model itu hampir sama semuanya, terutama dalam hal tujuan. Apa tujuan bisnis model apapun, dia menciptakan value yang jauh lebih tinggi. Mau Bapak-Ibu pakai bisnis model canvas, mau Bapak-Ibu pakai bisnis model yang sifatnya competitive alliance, mau Bapak-Ibu pakai bisnis model yang sifatnya resources seperti itu, yang jelas seluruh bisnis model itu tujuannya adalah untuk menciptakan value atau nilai produk yang lebih tinggi, cuman yang membedakan adalah di digital bisnis model, value itu atau nilai dari sebuah produk itu ditingkatkan dengan cara menggunakan, mengikuti, mengadopsi teknologi digital. Yang diperkirakan akan mampu memberi manfaat yang lebih besar bagi konsum. Gojek dengan ojek pangkalan. Sederhana saja. Gojek memberikan manfaat yang lebih besar kepada konsumennya disebabkan sederhana karena Gojek mau menggunakan teknologi digital dengan penggunaan software aplikasi Gojek di masing-masing handphone kita, dan itulah yang membuat dia makin lama makin berkembang. Jadi jelas bahwa perusahaan mencari solusi digital tersebut itu seiring dengan makin berkembangnya sebuah produk, makin meningkatnya manfaat signifikan dari sebuah produk kepada konsumen, sehingga konsumen bersedia untuk bayar hati. Coba kita kembali ke Gojek. Bapak-Ibu mungkin sudah pernah atau sering menggunakan jasa Gojek yang go-right pakai sepeda motor. Bapak-Ibu ingin berpindah atau mobile dari satu titik ke titik lain, menggunakan platform software Gojek, dan kemudian Bapak-Ibu melihat harganya tertera di sana. Bapak-Ibu tinggal setujui saja, bersedia konsumen bayar. Kemudian banyak lagi contohnya, betapa konsumen bersedia untuk membayar harga sebuah produk sepanjang teknologi, terutama digitalisasi, yang disisipkan, yang diselipkan ke dalam produk tersebut, mampu memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi konsumen. Seperti itu. Bapak-Ibu yang di instansi pemerintah, misalnya, kenapa Bapak-Ibu dalam tanda petik terpaksa pakai e-filing, atau elektronik filing, atau pengarsipan secara elektronik. Alasannya sederhana, karena dengan pengarsipan elektronik, Bapak-Ibu akan memperkecil kemungkinan untuk kehilangan berkas, kehilangan dokumen. Seperti yang sering terjadi pada saat kita melakukan proses pengarsipan dengan cara manual atau analog. Kertasnya difotokopi, dimasukkan ke dalam binder, ke dalam filing-nya, habis itu filing-nya ditaruh, habis itu teman kita minjem filenya, pinjem berkasnya, pinjem dokumennya, dia ambil dari bindernya, dan kemudian lupa ngembalikinnya. Pada saat kita perlu, kita kocar kacir, bingung, mana dokumennya, mana filenya, dan sebagainya. Tapi dengan penggunaan e-filing, ketahuan, kapan suratnya masuk, kapan dokumen itu berada, kapan dokumen itu mulai masuk ke kantor kita, bagaimana prosesnya, bagaimana proses disposisinya, dan bagaimana selanjutnya sampai proses pengarsipannya. Sehingga suatu waktu, begitu dokumen itu dibutuhkan kembali, kita bisa merecall, mencari secara elektronik. Nah, orang, terutama perusahaan, harus memperhatikan, dan mempertimbangkan, betapa teknologi dan digitalisasi ini berkembang, sedemikian rupa, dan ini cenderung menjadi sebuah tuntutan bagi konsumen. Tuntutan konsumen apa? semakin saya gampang untuk menggunakan sebuah produk, mengakses sebuah produk, membeli sebuah produk, maka saya bersedia untuk bayar. Itulah contohnya. Bapak-Ibu, kalau misalnya kita lihat digitalisasi sederhana sekali, Bapak-Ibu pernah ingat nggak SPBU pompa bensin kita dahulu? Dulu, 10, 15 tahun, 20 tahun yang lalu, yang masih pakai puteran. Angkanya itu puter-muter. Kalau sekarang sudah pakai digitalisasi, kita sudah tinggal lihat berapa yang terisi, berapa harganya, biayanya, dan sebagainya. Itu makin mempermudah pekerjaan pemilik SPBU, atau operasional SPBU, dan juga membuat konsumen jauh lebih happy, karena seperti slogan Pertamina, pasti pas. Jadi dengan fenomena-fenomena seperti itu, otomatis jika kita memiliki perusahaan, jika kita merencanakan untuk memiliki perusahaan, unsur teknologi, unsur digitalisasi, dan adopsinya tetap harus menjadi salah satu perhatian yang utama. Karena itulah yang akan menjadi tuntutan konsumen dan secara kontinu kepada perusahaan. Silahkan. Saya izin sedikit, Pak, menanggapi. Berkaitan dengan digital bisnis ini. Ini mungkin invasinya digital ini nyatanya di saat pandemi sekarang, Pak. Mungkin sebelumnya belum nampak gerakan invasi digital bisnis terhadap dunia ekonomi, gitu. Ini saya bicara tentang ini, Pak, kalau terkait dengan bisnis digital ini, Pak. Saat ini kan sudah banyak platform tentang digital bisnis itu. Mungkin kita ketahui ada Shopee, ada Tokopedia, gitu, Pak. Yang jadi pertanyaan bagi saya, kenapa untuk UMKM, Pak, produk-produk UMKM susah masuk ke platform tersebut, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Faktanya begini, Pak May, bahwa sayangnya, sayangnya ini ya, UMKM kita itu sampai sejauh ini masih alergi dengan apa yang disebut sebagai adopsi teknologi dan adopsi digitalisasi. Dalam pemikiran mereka cuma dua. Penggunaan teknologi, penggunaan digitalisasi, itu berbiaya mahal. Itu satu. Dan yang kedua, penggunaan teknologi, penggunaan digitalisasi, itu akan semakin mempersulit pekerjaan mereka. Padahal yang terjadi justru sebaliknya, teknologi dan digitalisasi itu biayanya makin lama makin murah, dan justru makin mempermudah pekerjaan. Operasional business. Seperti itu. Fakta yang seperti ini, itulah yang membawa konsekuensi berupa UMKM kita itu cenderung tidak berdaya saing. UMKM kita itu, dia berdaya saing, tapi daya saingnya rendah. UMKM kita itu cenderung perkembangannya stagnan, atau tetap kerdil. Karena apa? kita masih terbiasa berpikir bagaimana caranya melakukan bisnis secara manual. Secara apa namanya, saya pakai istilah apa tadi? Lupa. Secara manual atau secara analog seperti itu. kita masih ngandelin bahwa konsumen itu harus datang ke tempat kita untuk membeli produk. Dan kita lupa bahwa konsumen itu terkadang tidak punya kesempatan, tidak punya waktu, atau malas untuk jalan keluar. Sekarang contohnya di luar di kota Padang itu, kota Padang ini sekarang panasnya setengah mati. mungkin lebih dari 30 derajat sekarang panas. Luar biasa panas. Kalau misalnya Bapak Ibu punya produk minuman dingin, jus, dan kemudian Bapak Ibu mikirnya, yaudah, biarin aja konsumen datang tidak pakai marketplace, tidak menggunakan Shopee Shopee Shop, Shopee apa tanya? Shopee Food, tidak pakai Go Food. Apa yang akan terjadi? Konsumennya malas keluar rumah, Bapak Ibu, kata orang minam, Bapak Rangi menunggu konsumen, tiba-tiba. atau datang, tapi tidak banyak. Maka jelas bahwa orang yang menggunakan platform teknologi dan digitalisasi tadi, itu akan jauh lebih unggul dibandingkan mereka yang masih punya pemahaman bahwa bisnis itu manual lah, konsumen, datanglah ke tempat saya, datanglah ke tempat saya, datanglah ke tempat saya. Sementara saya yang pakai digitalisasi teknologi, saya cuma nongkang-nongkang kaki di rumah, konsumen memang sepi ke rumah saya, tapi kemudian order saya ada terus. Go Food tidak berhenti-berhenti datang ke rumah saya menjemput pesanan, menjemput produk, orang kurir tidak berhenti-berhenti datang ke tempat saya. Mana yang lebih berdaya saing seperti itu? Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang adalah turut merubah mindset pengusaha UMKM kita tentang pemanfaatan atau adopsi teknologi dan digitalisasi. Jangan pernah memberikan kesan bahwa teknologi yang harus digunakan itu adalah teknologi yang kompleks, yang mahal, seperti itu. Tidak perlu. Sesuaikan dengan skala usahanya. Sesuaikan dengan skala bisnisnya. Oke, kalau misalnya bisnis saya cuma bisnis rumahan, kemudian saya tidak saya tidak menyambungkan elektronik debit card di rumah saya yang memungkinkan orang bisa membeli dengan kartu debit atau kartu kredit pakai gesek, bagaimana bisnis saya Nah, inilah yang penting kita lakukan bersama. Orang-orang di perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, itu memberikan semacam perluasan wawasan, pengembangan perspektif bagi pengusaha UMPM, bahwa dalam skala-skala apapun Anda, coba pakai, coba adopsi yang namanya digitalisasi atau teknologi. Bapak-Ibu pernah, saya pernah cerita atau enggak ya, saya enggak tahu Bapak-Ibu pernah ngambil di kelas Minang Entrepreneurship dengan saya, atau saya pernah cerita kepada Bapak-Ibu. Mahasiswa saya di S1 Manajemen di UNAN itu yang konsentrasinya kewirausahaan, pernah mendigitalisasi pengusaha air daun kacang, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu pasti enggak pernah membayangkan, kok bisa pengusaha air daun kacang itu bisa masuk ke platform GoFood seperti itu. Pengusahanya memang enggak, pengusahanya memang yang punya air daun kacang memang enggak pernah terbayang bahwa bisnisnya akan nampang, akan tampil di GoFood. Tapi mahasiswa saya yang punya awareness, memberikan pemahaman, Pak, Bapak lain, apa lain, opposite apa meningkat, awak bantu supaya bisnis apa bisa tampil di GoFood, ini nampang apa. Nah, hal-hal semacam itulah yang bisa dilakukan si Vitas Akademika, memberikan pemahaman perluasan wawasan, perluasan perspektif, dan kalau memungkinkan terjun langsung ke pengusaha UMKM untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa adopsi teknologi dan digitalisasi itu dalam tahap, dalam skala yang sesederhana apapun akan mampu membantu operasional usaha mereka yang membentuk daya saing mereka. Dengan itulah baru perusahaan atau UMKM itu akan naik kelas. Jadi kalau misalnya pengusaha UMKM itu, ya sudah lah, baranan kadu jua kini, tunggu selurang tubuh, itu enggak bakal lagi akan bertahan lama. Sehingga proses pendigitalan, bisnis model milik UMKM itu, itu merupakan salah satu upaya agar UMKM itu makin berkembang dan berdansai. Pertanyaannya, kalau mereka enggak bisa, berarti Vitas Akademika yang harus mampu. Begitu Pak May. Ya Pak, sebenarnya kita miris juga dengan hal ini Pak. Di satu sisi pemerintah itu, khususnya pemerintah daerah ya Pak, memberikan support untuk pengembangan UMKM. Tapi di satu sisi, dengan kemajuan teknologi saat ini, pemerintah tidak ada melirik hal itu. Pemerintah hanya bagaimana UMKM ini dikembangkan secara manual atau produksinya ditingkatkan kualitas, diperbaiki gitu Pak. Cuman kalau platform untuk digital ini memang belum sampai saat ini, kalau khusus ini di daerah saya mungkin belum ada Pak. Jadi itu juga harapan ke depan Pak. Ya, saya koreksi sedikit Bapak. Ada satu program bagus dari Kementerian Kooperasi dan Pengembangan UMKM itu, mereka punya target untuk mendigitalisasi 5 juta pengusaha UMKM, kalau nggak salah saya. Pokoknya jutaan. Angkanya saya nggak tahu persis, tapi jutaan. Dan itu sudah menjadi program nasional yang harus tercapai sebelum Jokowi Lengser. Sebelum 2024. Jadi programnya sebenarnya ada, cuman mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi, mungkin tidak tersosialisasi, terdiseminasi informasinya sampai tuntas ke level akar rumput, ke level yang paling bawah. Sehingga mungkin di sana masalah kita. Pemerintah punya program, tapi pengusaha ataupun masyarakat di level akar rumput itu nggak tahu tentang program itu, bahwa itu ada. Nah, makanya saya bilang tadi, bahwa kalau misalnya pemerintah punya program, tapi akar rumput tidak tahu programnya, sekarang yang paling penting adalah bagaimana sifitas akademika itu, mahasiswa, dosen, tenaga akademik, turut berinisiatif memberikan pemahaman kepada pengusaha UMKM bahwa mereka butuh digitalisasi, butuh teknologi. Nggak usah mikir, saya ulang kembali, nggak usah mikir teknologi dan digitalisasi yang berat-berat, yang cukup sulit, nggak, yang sederhana sekali, tapi bisa membuat bisnisnya makin berkembang dan berdaya saing. Jadi gitu, Pak. Jawaban saya. Terima kasih, Pak. Nah, kita lanjut, Bapak Ibu. Sekarang apa yang menjadi karakteristik dari digital bisnis model itu? Jelas bahwa yang pertama, value product, itu adalah hal yang akan dituju oleh digital bisnis model itu. Dalam artian apa? Peningkatan nilai dari sebuah produk tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya penggunaan teknologi digital. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat Amazon, Amazon itu nggak punya gerai, nggak punya outlet. Yang dia lakukan hanya jual-beli buku, baik buku baru, buku bekas, bahan bacaan, dan lain-lainnya, itu lewat platform. Gojek juga demikian. Kemudian Airbnb ini maksudnya kalau Bapak punya rumah, Ibu punya rumah di kampung, dan kemudian karena banyak keluarga yang merantau, rumah itu tertinggal. Nah, daripada tertinggal, dijadikan guest house. Pertanyaannya sekarang, gimana orang tahu dengan guest house yang milik guest house rumah kami ini? Nah, Airbnb memungkinkan. Nah, sehingga kalau kita lihat karena dia terkait dengan teknologi digital, maka dia akan langsung terkait dengan inovasi. Jadi Bapak Ibu, perkembangan inovasi itu juga akan selaras dengan penggunaan digital business model. Nah, pertanyaannya, gimana kalau misalnya orang yang berpikir tidak inovatif, apa yang akan dia lakukan terkait dengan business modelnya? Ya, begitu-begitu saja. Itu yang kedua. Sehingga yang kedua, yang pertama, business model itu selalu akan terkait dengan peningkatan value dari produk, dia berhubungan langsung dengan inovasi, itu yang kedua, dan dia terkait langsung dengan kemampuannya, kemampuan perusahaan untuk menguasai konsumen yang spesifik, yang ditentukan oleh penggunaan digital channels atau saluran digital. contohnya marketplace. Saya, perusahaan saya, kecil saja. Memproduksi sarung saja. Di rumah saja. Tapi saya bawa ke marketplace. Itu otomatis saya secara tidak langsung sudah mendigitalisasi bisnis saya. Dan itu menjadi bisnis model saya. Kemudian yang berikutnya, konsumen otomatis akan bersedia, suka rela membayar lebih atas penyisipan unsur digitalisasi dalam produk yang mereka beli atau gunakan. Contohnya ada Gojek tadi. Bapak Ibu, kalau sudah ditentukan sama Gojeknya, sama software platform Gojeknya, untuk pakai go right dari titik A ke titik B, dari alamat A ke alamat B, bayar Rp17.000. Masa Bapak Ibu masih mau tawar sama tukang Gojeknya? Kebangetan. Bapak Ibu tinggal bayar. Artinya, kalau setuju pakai, kalau tidak, nggak usah dipakai. Gitu aja. Jadi ada unsur sukareno. Bapak Ibu sekarang mungkin ada yang punya mobil. Coba Bapak Ibu bandingkan. Pada saat Bapak Ibu pengen cuci mobil, Bapak Ibu lebih suka mobilnya dicuci di tempat cucian yang manual, jadi naik ke tempat yang agak ditinggikan, kemudian orangnya mencuci di bawah, mencuci kolongnya di bawah, atau pakai hidrolik. hidrolik. Kalau yang sederhana tadi, bariar Bapak cuma Rp50.000. Tapi yang pakai hidrolik, Bapak Ibu bayar Rp80.000. Otomatis, apa yang akan kita pilih, yang lebih maju teknik. saya bayar Rp80.000, yang penting mobil saya dikerjakan dengan hidrolik. Semuanya bersih. Jauh lebih bersih. Sehingga digital business model itu nantinya akan mampu membuat sebuah membentuk keunikan dari value sebuah produk yang mampu diuangkan atau dinilai, ini salah ketik saya, yang dinilai dalam bentuk uang. Saya, seperti tadi, saya menggunakan teknologi dalam pencucian mobil saya. Saya monetisasi teknologi tersebut, value dari penggunaan teknologi tersebut dalam bentuk uang. Artinya, saya charge konsumennya lebih mahal. Konsumen suka rela bayarnya, dan itulah yang baik. Akankah perusahaan beruntung dengan hal itu? Ya, pasti. Konsumen makin lebih suka menggunakan produk atau jasa, konsumen bersedia membayar produk atau jasa yang mereka pakai dengan adanya unsur teknologi dan sebagainya. Kalau sekarang Bapak Ibu yang pakai mobil, mau cuci mobil, pergi ke tukang cuci mobil, pasti kalau misalnya nggak pakai hidrolik, Bapak Ibu udah mulai-mulai nggak mau ke tempat cuci mobil yang tidak ada. Kalau sudah pakai hidrolik, baru Bapak Ibu tenang, walaupun harus bayar mahal. Sehingga digital business model itu akan mampu memberikan value yang bisa dimonetisasi, diuangkan dalam bentuk uang. Kemudian, keinginan konsumen untuk membayar unsur digitalisasi tadi, itu akan makin membuat konsumen bebas dalam menentukan value dari sebuah produk. Sekarang misalnya, Bapak Ibu naik pesawat, naik pesawat, kemudian Bapak Ibu diperkenalkan dengan sebuah proses check-in dengan menggunakan teknologi digitalisasi. Apa itu? Check-in mandiri. tidak perlu lagi ke konten. Bapak Ibu tinggal datangin besinnya, masukin nomor tiket Bapak, Ibu, dan kemudian keluar sebuah struk yang memperlihatkan bukti bahwa Bapak Ibu sudah check-in. Apa yang Bapak Ibu rasakan di sana? Value dari perusahaan penerbangan itu makin tinggi. Karena tidak tidak ada lagi antrian. Bapak Ibu tidak perlu lagi takut-takut harus check-in secara manual. Bisa check-in di mana saja. Apalagi kalau misalnya penerbangannya bisa check-in online. Sehingga tidak perlu lagi terburu-buru ke bandara. Tidak perlu lagi 3 jam sebelum terbang harus ke bandara. saya sering sebelum COVID itu check-in online di rumah dan hanya setengah jam sebelum terbang saja sampai di bandara. Saya tinggal bawa struk sudah check-in, taruh bagasi, sudah selesai. Memotong antrian, memotong waktu tunggu bagi konsumen. Apa dampaknya bagi perusahaan? Jelas bahwa value produknya, value jasanya akan makin meningkat. Saya punya sebuah persepsi sendiri, Garuda bisa check-in online, check-in online-nya lancar, check-in di bandaranya juga lancar, kalau pakai terminal tanpa berhubungan dengan petugas counter, bagus ini saya jauh lebih nyaman. Akibatnya konsumen makin lama makin bisa meningkatkan value dari produk yang dia konsumsi. Dan dampaknya juga yang kita terasa sekarang dan fakta yang kita bisa lihat sekarang, kebutuhan akan layanan digital dari sebuah produk makin lama makin meningkat. Bapak Ibu kalau dulu dengan PLN sering ribut mengenai masalah rekening, ngebayar rekening, kemudian antri bayar rekening, nggak cocok dengan pencatatan PLN. Sekarang PLN memperkenalkan token listrik yang full digitalisasi seperti itu. Ngebelinya bisa lewat debit card, bisa lewat mobil banking, dan sebagainya. Beli tiket lewat aplikasi, lewat travel loka, penggunaan gopay untuk berbelanja, Bapak Ibu bisa berbelanja dimanapun, Bapak Ibu bisa pakai gopay dengan harga produk yang jauh lebih murah. Bapak Ibu yang menggunakan direct debit atau debit card bisa pakai fasilitas direct debit untuk rekening air listrik dan Indihome membuat apa? Kita sebagai konsumen nggak perlu lagi antri, nggak perlu lagi datang untuk bayar-bayaran rekening tadi. Kemudahan-kemudahan tadi itulah yang kemudian mampu diakresiasi oleh konsumen sehingga konsumen bersedia untuk meningkatkan nilai dari produk yang diatakan. Coba Bapak perhatikan PDAM. PDAM dulu dengan PDAM sekarang. Bandingkan. Jadi kita bisa tahu sekarang bahwa digital bisnis model itu secara sederhana berupa pengaplikasian teknologi terutama dalam bentuk digitalisasi dalam dengan tujuan untuk meningkatkan nilai produk atau value produk di mata konsumen sebagai konsekuensi atas semakin mudahnya semakin besarnya manfaat yang dipetik oleh konsumen pada saat dia mengkonsumsi produk kita. Sekarang kita berbicara tentang apa sih bentuk dari digital bisnis model itu atau tipenya seperti apa digital bisnis model itu. Ada tiga hal yang bisa kita pahami sebagai bentuk dari bisnis model itu digital bisnis model itu yang pertama freemium model. Freemium model ini maksudnya adalah konsumen kita rancang sebagai pemilik usaha hanya menerima sebagian dari layanan digital yang disediakan perusahaan. Saya nggak tahu apa Bapak Ibu berlangganan Indie Home. Tapi di Indie Home itu dia ada membatasi layanan filmnya. Ada membatasi layanan channel olahraganya. Sehingga begitu orang berlangganan dan dia konsumen berlangganan Indie Home saya harus bayar 400 ribu 500 ribu dan dia sebutkan ini paket-paketnya untuk paket 500 ribu dan kemudian datanglah orang yang menginstalasi Indie Home hidup Indie Home di rumah kita internet hidup telepon hidup TV hidup kita lihat TV udah nonton habis itu kita butuh nonton Liga Inggris gitu Bapak Ibu cari di TV Liga Inggris nggak ada ternyata Liga Inggris itu adanya di B-in Sport atau di Mola TV di Indie Home kemudian Bapak lihat wah untuk Mola TV harus tambah langganannya 50 ribu sebulan yaudah saya tambah Mola TV saya tambah B-in Sport untuk bisa lihat Liga Inggris artinya apa ada pola khusus yang diberikan ada pembatasan khusus atas jasa yang diberikan perusahaan produk yang diberikan perusahaan kepada konsumen yang kemudian konsumen dibebaskan untuk membeli sesuai dengan kebutuhan mereka nah kenapa freemium model ini ada ini ditujukan agar konsumen bersedia untuk membeli produk yang lainnya Bapak Ibu karena di paket yang 500 ribu Indihome tadi nggak ada B-in Sport nggak ada Mola TV padahal Bapak Ibu pengen nonton Liga Inggris ya mau nggak mau Bapak Ibu langganan dan Indihome-nya nggak perlu repot-repot lagi pakai upaya pemasaran nggak perlu-perlu repot lagi pakai promosi Mola TV B-in Sport udah nempel di Indihome kalau mau pakai silakan bayar ekstra kalau nggak ya nggak ada ini saya buat contoh tawaran layanan Mola TV atau video atau B-in Sport sebagai tawaran program yang lebih luas cakupannya di Indihome Bapak Ibu mau nonton tayangan olahraga tayangan film tambahlah ekstranya terserah mau bayar mau beli apa nggak yang penting Indihome menyediakan tapi kalau mau tambah casnya itu yang freemium model itu yang pertama yang kedua marketplace model nah ini yang paling sering dilakukan oleh pengusaha kita saat ini sedang in sedang booming kemana-mana orang berbicara tentang marketplace 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 dan memang itu adalah salah satu solusi bagi perusahaan untuk bisa berkembang solusi bagi perusahaan untuk bisa makin menambah daya saing ya nah apa bentuknya ini sebagaimana yang sudah Bapak Ibu ketahui digital platform digunakan perusahaan sebagai marketplace bagi produknya kita memampang produk kita di Tokopedia kita memampang produk kita di Shopee ya dan ada supply dan demand saya misalnya mau cari celana jeans Levi's 501 saya lihat-lihat di Tokopedia mana nih toko yang menyediakan Levi's 501 asli keluarlah Levi's online shop ya Levi's authorized shopnya di Shopee saya beli di situ toko resminya ada di Shopee saya ada permintaan dan toko resmi Levi's nya celana Levi's nya juga ada di Shopee ketemu supply dan demand di marketplace itu nah pembalikannya terjadi sekarang seperti ini Bapak Ibu bahwa ada fakta produsen kecil umumnya lebih aktif di marketplace dan jauh lebih sering melakukan transaksi di platform tersebut ketimbang punya gerai sendiri kenapa pertanyaannya seperti itu kenapa sih produsen kecil pengusaha UMKM itu cenderung sekarang-sekarang ini gak suka pakai punya gerai punya toko Bapak Ibu bisa bayangin sewa toko berapa sekarang belum lagi biaya-biaya yang melekat di dalamnya listrik air telepon karyawan seperti itu ya mending saya apa saya pakai garasi rumah saya untuk tempat menumpuk stok saya sementara proses menjual saya lakukan dengan menggunakan marketplace saya gak perlu keluar biaya terkening ekstra saya gak perlu merekrut karyawan saya bisa suruh anak saya untuk nganterin kekurir atau kurir datang dan seterusnya seperti itu ya nah dengan situasi ini Bapak Ibu bisa lihat betapa menguntungkannya sebenarnya digital bisnis model ini terutama yang marketplace model ini bagi pengusaha UMKM gak perlu repot-repot pusing-pusing mikir biaya untuk sewa tempat bikin stand bikin booth gak perlu mikirin biaya rekening gak perlu mikirin karyawan semuanya bisa dilakukan dari tempat sendiri ini dapat juga berupa perluasan dari apa yang dilakukan perusahaan untuk menjangkau konsumen contoh kalau Bapak Ibu jalan ke Kuala Lumpur ke Singapura memang ada gerai Nike sepatu Nike peralatan olahraga Nike tapi Nike juga punya website tujuannya apa supaya orang-orang yang gak bisa datang ke gerainya tinggal klik klik di website beli bayar dan kemudian mereka kirimkan nah itulah yang marketplace kemudian yang ketiga using instead of buying apa artinya ini ini adalah pola digital business model yang cenderung apa memanfaatkan kelebihan penggunaan sesuatu jika dibandingkan membeli sesuatu misalnya gini ini memungkinkan penggunaan aset dalam bentuk lain dari apa yang telah digunakan saat ini yang lebih lanjut dapat menghasilkan misalnya rumah eksklusif kita rumahnya bagus di kampung kita bertingkat punya shower tempat tidurnya bagus pakai AC daripada kosong daripada tidak termanfaatkan maka Bapak Ibu tawarkan jadi guest house lewat Airbnb kemudian Bapak Ibu juga bisa dalam bentuk sharing penggunaan aset jasa gokar saya misalnya baru di PHK dari perusahaan dapatlah uang tolak 100 juta saya mikir-mikir 100 juta ini kalau saya enggak puterin bakal habis kalau saya buka bisnis bisnis apalah yang bisa 100 juta ini modalnya pasti kecil belum resikonya kepikiran nama saya saya beli ajalah satu Toyota Agia saya kredit saya bayar DP-nya 50 juta 50 juta lagi saya simpen dan saya nge-go-car pertimbangan saya selain mobil itu bisa membiayai dirinya sendiri dari hasil go-car cicilannya bisa diangsur dari go-car saya juga mikir oh iya kan ada mobil saya bisa jalan-jalan sama anak jalan-jalan sama istri pergi keluar kota sama istri sama anak pergi berkunjung ke silaturahmi ke saudara dengan menggunakan mobil itu dan sebagainya jadi aset yang kita punya itu berlebih dan kemudian kita sharing dan kita membuat aset itu jadi lebih produktif ketimbang membeli ketimbang konsumen membeli mobil lebih baik pakai go-car digital bisnis dengan model dengan pola ini dapat membantu pemilik aset untuk memperoleh konsumen lain yang lebih puas agar lebih berdaya saing jika dibandingkan pesan Bapak Ibu Bapak Ibu mikir enggak pernah tahu enggak bahwa pesawat-pesawat yang kita tumpangi pada saat kita terbang itu itu enggak dibeli tapi disewa dilising oleh Garuda oleh Lion Air Kenapa sederhana jawabannya kalau Garuda beli berapa triliun duitnya satu pesawat begitu juga Lion Air makanya jangan heran bahwa bisnis maskapai penerbangan itu cenderung lebih banyak sistemnya leasing dibandingkan beli pesawat oleh maskapai penerbangan jadi tiga hal itu yang bisa Bapak Ibu pahami terkait dengan bentuk dari digital business model ada yang dalam bentuk freemium ada yang dalam bentuk marketplace ada yang dalam bentuk using instead of flying nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan saja dalam konteks kalau Bapak Ibu sudah punya bisnis atau berencana untuk membantu bisnis orang mendesain strategi bagi bisnis orang teman Bapak kolega Bapak Ibu atau saudara Bapak Ibu Bapak Ibu bisa pilih oh ya bisnis CX ini sama sekali belum terpapar dengan penggunaan teknologi dan digitalisasi sekarang saya mengerti dengan ilmunya mengerti dengan bisnis modelnya lantas apa sih yang akan saya lakukan dengan bisnis CX ini nah Bapak Ibu bisa pilih apakah freemium apakah Bapak Ibu pilih marketplace apakah Bapak Ibu pilih using instead of flying oke nah coba Bapak Ibu lihat ini contoh digital business model di dalam sharing ekonomi ini skemanya mungkin agak sedikit kalau Bapak Ibu lihat kita banyak kelebihan ruang kantor kita banyak kelebihan kendaraan kita banyak kelebihan bahan konstruksi peralatan konstruksi kita banyak kelebihan di dalam hal peralatan digital dan kemudian kita bisa pakai platform berbagai platform ini dan inilah yang bisa kita tawarkan apakah kita akan jadi agen untuk office building apakah agen untuk parking space untuk mobil kemudian kita bisa hanya menggunakan hanya fokus pada jasanya misalnya kalau office building saya hanya fokus pada bisnis yang berkaitan dengan kebersihan gedungnya keamanan gedungnya kemudian kapasiti bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas pemilik dari setiap orang yang memiliki sumber dayai nah ini kemudian yang di-share penggunaannya kepada konsumen yang membutuhkan dan dari sana aset-aset ini semakin bisa produk nah pertanyaan berikutnya materi berikutnya di dalam perkulian ini adalah sebuah pertanyaan penting kenapa digital bisnis model itu menjadi sangat penting kita bisa kaji hal-hal berikut sebagai dasar berkembangnya digital bisnis model tersebut apa itu yang pertama karena adanya hal mendasar yang jadi pertimbangan konsumen pada saat beli produk yang saat ini ada di pasaran misalnya kayak gini Bapak Ibu saya sekarang karena saya suka celana jeans Levi's saya pergi ke kaunter Levi's yang ada di kota Padang saya lihat celana Levi's disitu saya lihat dan kemudian setelah saya lihat saya ada satu tipe yang suka satu tipe Levi's yang suka saya tanya ke si orang ke orang kaunter saya mau yang model ini warnanya ini tapi nomornya 36 karena saya pakai celana nomor 36 kemudian orang kaunter kasak kusuk cari ke gudang sebentar ya Pak kasak kusuk cari ke gudang dan gak taunya dia balik ke saya maaf Pak stok yang nomor 36 gak ada lantas apa yang terjadi sama saya kecewa apa yang bisa yang yang bisa mendasari Levi's untuk mengembangkan digital bisnis model dia akan berpikir cukup akan cukup banyak tipe konsumen yang seperti saya yang ingin mencari sesuatu di kontor mereka dan kemudian gak ketemu nah itulah hal mendasak bahwa konsumen pasti ingin apa yang dia mau itu tersedia langsung pada saat dia butuh pada saat dia ingin beli dan digital bisnis model itu mampu untuk menjembatani kemudian yang kedua dasar berkembangnya bisnis model adanya keterbatasan kemampuan produk yang ada saat ini di pasaran untuk menyelesaikan masalah konsumen misalnya kayak gini saya terpapar covid misalnya kemudian saya sudah dibawa ke rumah sakit dan kemudian saya diberi obat oleh dokter yang ada di rumah sakit dan kemudian setelah beberapa hari saya masih belum juga kunjung membaik dan kemudian istri saya berpikir gimana kalau misalnya kita coba obat herbal obat herbal kemudian kita gak tahu obat herbal apa lantas istri saya buka laptop buka google dan kemudian dia cari di sana apa obat herbal yang bisa untuk covid dan kemudian dia tahu oh ya obat herbalnya ini ini dan ini kemudian dia masuk ke marketplace dan ketemu di sana jadi apa yang kita lihat di sini Bapak Ibu keberadaan obat yang disediakan oleh dokter oleh rumah sakit ternyata gak mampu menyelesaikan penyakit saya sehingga saya harus mencari alternatif obat melalui marketplace tadi dan ternyata di sana tersedia berbagai obat herbal yang direkomendasikan untuk penanganan covid jadi bisa dikatakan bahwa marketplace marketplace itu toko-toko yang ada di marketplace itu itu banyak yang sifatnya berupaya untuk menyelesaikan masalah konsumen apa masalah konsumen yang utama kalau menurut Bapak Ibu apalagi yang berada mohon maaf di desa di kampung di pelosok di nagari ketidak tersediaan produk yang kita butuhkan di dekat kita makanya digital bisnis model itu penting untuk dikembangkan oleh pusat adanya hal dalam diri konsumen yang belum terpuaskan dengan produk yang ada saat ini di pasaran seperti tadi saya sudah terbiasa mengkonsumsi susu bubuk tertentu untuk kesehatan saya kemudian saya pikir-pikir kok rasanya masih belum cukup saya cari juga informasi dan kemudian saya dapat informasi bahwa saya harus minum suplemen ini suplemen itu dan kemudian itulah yang saya cari di marketplace kemudian adanya keterbatasan areal geografis konsumen tidak semua konsumen berada di kota dan tidak semua konsumen berada di areal yang dekat dengan produk yang dia butuh sehingga digital bisnis model itu bisa menjembatani kebutuhan konsumen terutama konsumen yang mengalami keterbatasan areal geografis tadi berikutnya adanya masalah dan tantangan konsumen dalam mengadopsi kebiasaan penggunaan digitalisasi bapak ibu sekarang bapak ibu lihat kalau yang apa yang guru dosen coba lihat ruang guru ya nah ruang guru itu ada karena tidak semua platform pengajaran secara online itu dipahami oleh siswa dipahami oleh orang tua siswa sehingga ruang guru hadir ini loh caranya ini yang kami tawarkan buat bapak ibu yang kesulitan untuk menggunakan platform lainnya dan kami menawarkan yang jauh lebih mudah kemudian adanya masalah masa depan yang harus dihadapi konsumen kalau misalnya bapak ibu berpikir bahwa suatu saat saya akan rencananya begini dan kemudian bapak ibu lihat di sekitar saya kok gak tersedia itu gak tersedia itu nah itu bisa digunakan platform digital business model untuk mengatasi hal berikutnya bapak ibu apa yang menjadi kita masuk pada bahasan mengenai tools atau perangkat di dalam digital business apa yang menjadi prinsip utama kita pada saat kita memilih menggunakan perangkat digital business model tadi bentuk business model tadi apakah freemium marketplace atau using instead of buying yang pertama pilihan perangkat yang dikembangkan harus merupakan interaksi antara kebutuhan konsumen dengan teknologi yang tersebut kalau kita mikir wah saya pengen pakai teknologi yang paling maju tapi kemudian konsumen gak butuh ya juga gak bisa itu yang pertama prinsip utama harus adanya interaksi atau keselarasan antara kebutuhan konsumen akan sebuah produk dengan teknologi yang tersebut ya coba Bapak Ibu lihat bagaimana orang sekarang sudah sangat butuh dengan teknologi mobil listrik konsumen butuh dan teknologinya bisa diadopsi oleh perusahaan sehingga masing-masing perusahaan sekarang sudah berlomba-lomba bikin mobil listrik Toyota bikin mobil listrik Honda bikin mobil listrik Nissan juga demikian dan makin banyak makin banyak lagi perusahaan yang bikin mobil listrik dan itu memungkinkan karena kebutuhan konsumen ada teknologi juga yang kedua adanya metodologi sebagai dasar pemilihan perangkat yang umumnya berdasarkan manajemen inovasi apa itu ada ide ada kajian ada prototipe ada uji konsumen terbatas ada perbaikan produk dan ada peluncuran kemudian perangkat utamanya adalah prototipe jadi bapak ibu kalau bapak ibu ingin mulai menggunakan digital business model sebaiknya dikembangkan dulu prototipenya dan dites pada konsumen dan bisa juga menggunakan software inovasi digital roadmap kemudian hal-hal yang berkaitan dengan perangkat digital lain yang bisa kita gunakan untuk mengkaji produk ataupun ide bisnis nah ini coba lihat bapak ibu kita bahas contoh kasus digital business model dalam perusahaan engineering dalam perusahaan keteknikan ini teknik mesin mesin mobil bapak ibu melihat blok mesin itu kalau bapak lihat ibu lihat blok mesin itu kita sebagai konsumen pasti akan sangat bingung ini mau diapain blok mesin gimana harus mengaplikasikan bagaimana menggunakannya dan sebagainya nah digital business model ini bisa untuk kasus ini bisa digunakan dengan pola sebagai berikut pertama pertimbangannya perusahaan engineering harus biasanya akan menghadapi kendala tiga adanya fluktuasi dalam permintaan produk sehingga penggunaan mesin menjadi tidak efektif dan efisien tidak sesuai dengan kebutuhan enggak semua orang mengerti tentang mesin mobil termasuk orang-orang yang bekerja di perusahaan mobil sekalipun dan kecilnya jumlah pekerja yang memiliki skill memadai nah dengan demikian pengembangan digital bisnis modelnya harus berdasarkan kajian menyeluruh tentang apa masalah yang dihadapi konsumen kenapa konsumen enggak mau beli mobil sulit beli mobil apa yang terjadi terkait dengan keteknikan dan dari sanalah baru perusahaan bisa menggunakan teknologi digital konsumen sekarang butuh kendaraan mobil yang irit dan kemudian perusahaan mengembangkan teknologi digital gimana supaya mobil bisa jadi jauh lebih irik dan itu yang menjadi fokus di dalam pengembangan digital bisnis model baik baik bapak ibu itu saya pikir bahan kuliah kita pada sore hari ini sehingga bapak ibu bisa lihat bahwa pengembangan digital bisnis model merupakan sesuatu yang tidak akan terelakkan oleh perusahaan dalam artian wajib harus pasti digunakan oleh perusahaan yang membedakan adalah apa bentuk apa tipe apa jenis dan seberapa kompleks digital bisnis modelnya apa yang menjadi dasar bagi perancangan digital bisnis model ini karena adanya teknologi karena adanya kebutuhan tuntutan efektivitas dan efisiensi dari konsumen yang perlu kita perhatikan juga bahwa digital bisnis model itu selalu berhubungan dengan inovasi jadi semakin perusahaan memahami bahwa salah satu unsur daya saing mereka adalah inovasi maka otomatis digital bisnis modelnya akan makin cepat berkembang kebutuhan konsumen maupun kebutuhan perusahaan di masa depan tidak akan terlepas dari unsur teknologi dan digitalisasi kita sudah bahas ini berkali-kali Bapak Ibu sudah tahu dari berbagai kesempatan bahwa kalau mau perusahaan kita itu berdaya saing berkembang dan berlanjut dalam jangka panjang maka salah satu intinya adalah menggunakan teknologi mengadopsi teknologi dan terutama digitalisasi karena ini akan menjadi kebutuhan utama bagi setiap perusahaan di masa depan bukan hanya perusahaan tapi juga institusi publik begitu nah dengan demikian saya pikir selesai kuliah kita pada sore hari ini saya tidak ada lagi yang ingin disampaikan mungkin Bapak Ibu ingin ada yang ditanyakan silahkan jika ada yang ingin Bapak Ibu ditanyakan sebelum kita saya sharing mengenai tugas pengganti UAS silahkan ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita pada sore hari ini tidak oke kalau tidak berarti saya cukupkan kuliah kita pada sore hari ini sampai disini pada perkulian ini sampai disini dan untuk selanjutnya kita masuk pada informasi detail mengenai tugas pengganti UAS Bapak Ibu bentar saya ini dulu saya buka dulu tugasnya saya share screen oke ini ini tugas bisnis modeling Bapak Ibu pengganti UAS sederhana tugasnya tapi mungkin butuh effort bagi Bapak Ibu atau butuh usaha untuk menempaskannya apa yang saya minta di dalam tugas bisnis modeling Bapak Ibu materinya adalah Bapak Ibu saya minta untuk secara individual untuk menyiapkan sebuah bisnis model canvas dari UMKM atau UKM satu saja yang ada di daerah atau wilayah Bapak Ibu sekalian yang berdekatan dengan wilayah Bapak Ibu kalau bisa jangan usahanya usaha mikro Bapak Ibu datang ke tukang gorengan datang ke tukang es enggak begitu datang ke tukang sayur jangan seperti itu tapi Bapak Ibu datang ke usaha kecil dan menengah yang relatif sudah baik perkembangan misalnya kalau di payah kumbu Bapak Ibu datang ke pengusaha telur pengusaha ayam Bapak Ibu datang ke pengusaha rendang Bapak Ibu datang ke pengusaha oleh-oleh pengusaha souvenir pengusaha ini pengusaha itu dan sebagainya jadi bisnis model canvas saya sudah share bagaimana cara membuat materi tentang bisnis model canvas secara verbal dan materi tentang apanya juga sudah ada di e-learning sistem MM Haji Agus Salim Bapak Ibu silahkan download bagaimana cara membuatnya termasuk dengan template-nya termasuk template-nya jadi template itu Bapak Ibu bisa apa itu namanya Bapak Ibu bisa ubah Bapak Ibu bisa ketikan langsung ke dalam oke nah bagaimana detilnya materi tugas Bapak Ibu Bapak Ibu membuat tugas individu pilih satu saja UKM yang menjadi target observasi dan objek pembuatan tugas Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya usaha sendiri itu akan jauh lebih baik ya kemudian Bapak Ibu bisa lakukan wawancara dan observasi ke UMKM dan Bapak Ibu isikan hasil kajian yang bersumber dari wawancara tersebut ke dalam kesembilan kotak-kotak yang ada di dalam bisnis model kanvas pengisian hasil kajian ini ke dalam blok bisnis model kanvas hanya merupakan kata kunci saja maksimal 10 kata jadi misalnya Bapak Ibu mengidentifikasi value proposition atau nilai dari sebuah perusahaan Bapak Ibu hanya mengidentifikasi produk dari perusahaan X itu bernilai bagi konsumen disebabkan karena apa buat saja satu kata kuncinya buat saja kata-kata kuncinya tapi jangan sampai lebih dari 10 kata nanti Bapak Ibu bikin BMC-nya dalam kertas ukuran A3 bukan A4 ya Bapak Ibu kalau A4 itu kertas untuk penulisan tugas yang biasa Bapak Ibu ketahui tapi kalau yang A3 itu yang agak besar kertas akta gimana Pak kertas akta yang agak besar itu dan Bapak Ibu silahkan kirim ke saya kirimnya nggak usah sendiri-sendiri Bapak Ibu nanti store aja ke sekretariat nanti sekretariat yang akan kirim ke saya gitu nah deadline pengumpulan tugas Bapak Ibu adalah tanggal 1 Maret 2022 itu di apa di 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 sekretariat MM jadi tanggal 2 nya sekretariat MM tinggal mengirimkan aja ke saya gitu dan kemudian nanti Bapak Ibu juga menetapkan apa saja sih strategi bagi pemilik atau pengelola UMKM terkait dengan BMC yang telah Bapak Ibu susun oh iya Bapak Ibu tahu misalnya sudah mengidentifikasi bahwa segmentasi pasar bagi produk UKMA ini adalah pria berusia di atas 30 tahun kemudian bekerja bertingkat penghasilan seperti ini seperti itu kira-kira strategi apa yang perlu dilakukan oleh UMKM tersebut untuk mencapai target konsumen seperti yang sudah kita bahas karakteristiknya barusan apa rekomendasi strategi misalnya pemasaran secara langsung misalnya strategi dengan menggunakan pemasaran buy one get one free nah terserah Bapak Ibu silahkan identifikasi kira-kira apa rekomendasi strategi Bapak Ibu bagi UKM yang Bapak Ibu teliti atau observasi kenapa saya sampai pada permintaan seperti ini karena yang saya harapkan adalah Bapak Ibu di konsentrasi strategik itu jadi paham bagaimana mengkonsult sebuah perusahaan bagaimana menjadi konsultan bagi perusahaan oh ya perusahaan Bapak perusahaan Ibu dalam kondisi seperti ini seperti ini seperti ini nah Bapak Ibu karena di konsentrasi strategik Bapak Ibu wajib untuk menjadi konsultan mereka sarankan seharusnya begini seharusnya begini sebaiknya begini sebaiknya mengembangkan pasar tidak hanya ke Bukit Tinggi tapi juga keluar Bukit Tinggi ke Pekanbaru sebaiknya menambah supplier sebaiknya memperluas jejaring pemasaran melalui komunitas dan seterusnya berbagai banyak berbagai macam rekomendasi strategi dan Bapak Ibu silahkan mengidentifikasi berdasarkan situasi real di UMKM yang Bapak Ibu jadikan objek tugas oke berikutnya ini slide terakhir mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya tentang tugasnya silahkan jika ingin bertanya atau ada yang masih kurang jelas saya akan berikan penjelasan secara lebih betil jauh lebih betil kepada Bapak Ibu izin Pak cafe-cafe itu masuk UKM juga enggak Pak bisa bisa enggak apa-apa jadi polanya gini Pak badan Bapak Ibu yang lain kalau Pak enggak mau ke cafe Bapak Bapak observe Bapak lakukan wawancara mengenai kepada pemiliknya pengelolanya bagaimana sih kondisi usaha Anda dan segalanya dan segalanya kemudian dari sana Bapak dari informasi tersebut Bapak isikan ke dalam kotak-kotak BMC-nya tadi dan kemudian diakhiri dengan rekomendasi kira-kira apa sih yang penting dilakukan oleh cafe si A ini yang menjadi objek saya nah jadi kerjaan Bapak Ibu dengan satu tugas akhir pengganti UAS ini dari hulu sampai hilir mengetahui kondisi UKM-nya kondisi perusahaan yang dijadikan objek mengkajinya dan kemudian menghasilkan rekomendasi untuk mereka nah pasarnya Bapak Ibu berhentilah untuk berpikir normatif sesuai dengan teori atau konsep Bapak Ibu harus berpikir praktis misalnya cafe Pak Af tadi dia setelah di di kaji ternyata lokasinya tidak bagus nah Bapak Pak Af bisa sampai pada sebuah rekomendasi sebuah kesimpulan untuk selanjutnya bagi cafe A ini kalau misalnya lokasinya itu menyewa sebaiknya pindah ke lokasi yang lain yang jauh lebih baik yang jauh lebih mampu untuk menarik konsumen lebih instagramable lebih apa lebih apa jadi Bapak Ibu saya saya akan bawa dan saya minta Bapak Ibu untuk jauh lebih berpikir praktis setelah memperoleh informasi yang dikaji di dalam BNC percayalah Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu kerjakan sebagai UAS Bapak Ibu akan sangat berguna suatu saat nanti bukan hanya untuk mata kuliah ini sebagai pengganti UAS tapi pada saat Bapak Ibu membiasakan metodologi berpikir pada saat melihat sebuah bisnis apa masalah Anda saya kaji dan saya kasih Anda jalan seperti seperti itu gitu Pak gitu Bapak Ibu yang lain silahkan ada yang lain Bapak Ibu yang mungkin ingin ditanyakan yang masih belum jelas silahkan terkait dengan tugasnya ada ini tidak hanya terbatas bagi perusahaan Bapak Ibu bagi institusi publik juga bisa Bu Sofia misalnya di institusi pendidikan saya mengkaji sekolah saya tidak apa-apa silahkan atau Bapak Ibu yang lain ada yang aktif di organisasi di dinas atau lembaga tertentu yaudah saya bikinkan BMC bisnis model canvas untuk tempat saya bekerja nah itu jauh lebih bagus kalau Bu Ayu misalnya bikin BMC untuk MM Haji Agus Salim sampai ke rekomendasi strategi apa yang harus dikerjakan oleh MM Haji Agus Salim untuk meningkatkan daya saingnya untuk meningkatkan reputasinya dan sebagainya sehingga nanti mahasiswa juga makin lebih nyaman pada saat berkuliah di MM Haji Agus Salim seperti itu jadi jangan sampai Bapak Ibu punya persepsi bahwa yang saya minta hanya dalam konteks perusahaan saja tapi juga organisasi yang lain juga boleh organisasi tempat Bapak Ibu bekerja juga boleh karena itu Bapak Ibu akan jauh lebih paham dengan situasi yang terjadi di sana oke masih ada Bapak Ibu yang ditanyakan silahkan silahkan kebetulan saya kan di Nagaripa ada namanya bundes Pak bisa saya pakai itu Pak sangat bisa dan itu sangat diperlukan Bapak tidak amat sangat jarang bundes yang membuat bisnis model kanvasnya dan kalau Bapak diperlukan dan Bapak serius mengerjakannya itu tidak hanya akan menuntaskan tugas pengganti UAS Bapak tapi secara praktis akan sangat membantu bundes di tempat Bapak jadi dua sangat sangat bisa jangan khawatir sangat bisa ada lagi silahkan Bapak Ibu enggak betul jadi Bapak Ibu kan paham organisasi apapun baik organisasi private perusahaan maupun publik sekolah dinas yang mereka butuhkan itu kan yang mereka akan lakukan itu kan salah satunya adalah yang concern mereka itu bagaimana meningkatkan daya saing ya kan bagaimana kapasitas kompetensi kami itu makin baik nah BMC itu bisa membantu Bapak Ibu untuk mengkaji itu sehingga nanti ujungnya adalah dalam bentuk luarannya adalah dalam bentuk wah terkait dengan kajian di dalam BMC untuk institusi saya berarti saya bisa mengusulkan ke institusi saya melakukan ini melakukan ini melakukan ini itulah yang strategi begitu Ibu terima kasih Pak baik oke Bapak Ibu yang lain masih ada yang akan ditanyakan terkait tugas jika masih ada yang ragu-ragu atau belum tahu oke jika tidak saya pikir saya asumsikan Bapak Ibu sudah paham dengan apa yang harus dilakukan di dalam tugas individunya untuk mengganti UAS silahkan Bapak Ibu kerjakan silahkan nanti Bapak Ibu kumpul lewat sekretariat saja nanti saya minta tolong sekretariat untuk mengirimkan ke saya karena saya kalau melihatnya sebagai soft copy itu kurang asik BMC itu karena dia sebuah figur sebuah gambar besar jadi saya lebih asik untuk melihatnya secara langsung di apa yang Bapak Ibu print out di atasnya oke demikian saja perkulian kita dalam mata kuliah bisnis modeling ini kita sudah selesai dengan seluruh perkulian mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memetik manfaat dari apa yang saya berikan selama perkulian berlangsung mohon maaf atas segala kekilafan kekurangan pada saat menyampaikan perkulian semoga kita selalu dilindungi Allah selalu sehat selalu dalam berkah Allah dan semoga Bapak Ibu sukses dalam menjalankan studi dan aktivitas sehari-hari demikian saja saya tutup perkulian dengan mengucapkan Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak terima kasih selalu Pak terima kasih Bapak Ibu yang lain saya izin lift ya selamat selamat terima kasih Zul masih ada klik Pak Zul terima kasih